Nah ini Bandara Kediri ya, Doho Kediri Ini pedutulan, ini kedatangan Dan sekarang ini lagi banyak Yang penjemputan ya, ini lagi banyak Yang jemput karena mau ada kedatangan Kedatangan di Bandara sini ya Parkir disk Keren sih, dari luar ini Kita mau masuk ya, kita teman-teman semuanya Yang dari luar negeri Atau dari mana aja, bisa terbang ke sini Nanti kita jadwalnya ya, sementara yang dari Jakarta Itu jadwalnya ada dua Selasa dan Sabtu City Link, pesawat lainnya Terus bertambah, dan ini kebetulan Pas saya kesini Sedang penjemputan, ini mau ada Kedatangan pesawat Kita lihat nanti ya Keren sih Saya bilang keren Keren, keren Kita lihat kesana ya Nah, ini di dalamnya ya Ada taman kecil Yang ada disini Ini bagian kedatangan ini Tembus langit Keren Ada candinya Ada ininya Dan ini Departur ya Kedatangannya disini Nanti teman-teman semua yang datang itu disini Kita akan lihat ya Jadwalnya hari ini ada Ada nggak Ada jam 14 sekarang Jam 13.23 Hari ini ada jam 14 Check-in ke Departur ya Jadi 14.14 Ini destinasi Jakarta Berarti mau naik ini keberangkatan Kedatangannya Nggak ada hari ini Ini hari apa sih Ini hari Minggu Sudah ada ya Sudah ada yang terbang hari Minggu ya Pada jadwalnya Sudah tambah ya Kita nanti cek ya jadwalnya Untuk teman-teman yang mau pesan tiket disini Jadi bisa Oke kita akan coba keliling-keliling disini ya Ada apa Masih sepi sih Itu Arifal kedatangan Kita nanti akan coba kedatangan sana ya Ini masih sepi sih disini Tapi ya Kita akan coba Kalau di Surabaya itu kan sudah setiap hari ada Kalau disini setiap hari apa Anda kita nggak tahu ya Itu belakang Keren loh belakangnya Oke kita akan lihat bagian kedatangan ya Bagian kedatangan Ini keren nih Kedatangan dan keberangkatan ini Hampir jadi satu disini ya Jadi cuma disini Sebelah sini itu kedatangan Yang sebelah sana Keberangkatan Jadi enak Jadi nggak terminal 1 Terminal 2 gitu Hari ini kedatangan ada jam berapa Jam 13.30 Jam 13.30 Sekarang jam 13.25 Berarti bentar lagi Ini akan CityLink mendarat ya Di hari Minggu dari Jakarta Hari ini cuma ada jadwal satu aja sih Nggak ada lebih ya CityLink hari Minggu ada kedatangan Jam 13.30 Tapi belum ada yang jemput sih hari ini Masih kosong Jadi jemputnya di luar sini nanti ya Tapi panas ya agak Jadi bandaranya kediri itu tidak terlalu gede sebenarnya Tapi lumayan gede Tugas-petugasnya Taksi, parkir, penjemputan mobil Pick up motor Parkir semua disini Jadi gimana teman-teman semuanya Kalau kalian dari Jakarta Pengen ke Kediri Atau tidak mau lewatnya Surabaya Itu bisa lewat sini Tapi Tidak setiap penerbangan ada Nah kemarin itu ketika ada teman-teman Yang dari Taiwan itu misal Sebenarnya kalau disini terbangnya hari Rabu Itu enak banget Karena ada yang malam ya Jadi dari Taiwan itu selasa malam Paginya nyampe Jakarta Pagi langsung kesini Itu enak banget China Airline Dan itu akan dapat harga yang murah Kalau terbangnya hari Sabtu teman-teman Hari Minggunya disini siang Jadi tidak Tidak pagi atau sore Kayak ini hari ini hari Minggu Ada penerbangan dari Jakarta Jam 13.30 Dan kembali ke Jakarta Yang lainnya belum ada Kabarnya sih itu airjet Mau ada penerbangan ya Nanti kita update terus teman-teman Yang ingin turun di Bandara Kediri Tapi untuk saat ini Yang ingin turun ke Bandara Kediri Jangan pesen jauh-jauh hari ya Karena akan ada perubahan Ini contohnya Ini ya contohnya ya Jakarta Kediri Tanggal 21 Agustus Ini diri segedul oleh Semaskapai Nah ini awalnya itu Ini ya Awalnya Jakarta itu hari Rabu Jam 6.30 Awalnya ya Awalnya ini dirubah jadi hari Hari Selasa Jadi tidak bisa terbang Kan hari Rabu 21 Dibanti dari hari Selasa Eh tidak Jadwal barunya Rabu ya Awalnya Selasa Awalnya kita pesen Selasa Jam 6.10 Dundur satu hari Jadi hari Rabu Jadi teman-teman semuanya Yang pesen di Bandara sini Untuk Kediri Itu memang belum Siap sepenuhnya Belum ada penerbangan banyak Jadi Hati-hati Jangan Jangan pesen jauh-jauh hari Nanti dirubah-rubah Seperti ini ya Saya mau ke WC Lihat WC-nya Seperti apa Bersih enggak WC-nya bersih Oke Kita maksin dulu Ke air Seharusnya hari ini Ada satu pesawat sitiling Enggak kelihatan pesawatnya Sebelah sana Sebelah sana Dua Nanti dia pesawatnya terbang Kita ke Jakarta Guys Jadi untuk saat ini Orang-orang di Bandara Kediri itu Dia cuma jalan-jalan Ada base-nya yang khusus Untuk jalan-jalan ke sini Tapi kan juga tetap Enggak bisa masuk ya Jadi disini Cuma jalan-jalan Habis itu pulang lagi Oke Sekarang kita akan bahas Worth it mana sih Dengan Juanda Atau Bandara sini Maka Sebenarnya yang lebih worth it Lebih enak sih Tetap Bandara Juanda ya Karena Juanda itu Dari arah Madiun Dari arah ke Terenggale Dari arah ke Pacitan Itu tetap lebih Dekat dari Juanda Karena dari Juanda Sampai Madiun Itu udah fall semua Dua jam udah selesai Jadi untuk teman-teman Kalau pilihan bandara Yang tetap fleksibel Situ tetap Juanda ya Tapi kalau orang kediri Mungkin bandara sini Lebih enak ya Tulung Agung Lebih deket mungkin ya Dari sini Tapi kalau untuk yang Arah Ngawi Arah Madiun Arah Ponorogo Pacitan Terenggale Itu bandara Juanda Lebih banyak pilihannya Dari bandara sini Nah itu Sekedar terkait Dengan bandara Doho Kediri Yang banyak teman-teman juga Yang bertanya Tentang bandara Doho Kediri Sedangkan dari Juanda Dari Jakarta sendiri Ke bandara sini itu Sekitar 1 juta 200-1 juta 400-an harganya ya Oke Sekian dulu Di bandara ini Dan terima kasih Ini lokasi Bandara Doho Kediri ya Tempat parkirnya Nah sekarang kita mau Jalan keluar Teman-teman yang disini Kita akan kasih tau Arahnya ya Ini tempat bandara disini Kedatangan Arrival dan departure itu Sama Keberangkatan itu semuanya disini Jadi lebih enak Tanpa beberapa terminal ya Walaupun Ya penerbangannya belum ada sih Dan itu tadi pesan saya Untuk teman-teman semuanya Yang mau Pulang Lewat sini Dari Jakarta Transit sini Itu Kalau rumahnya Tidak Kediri Lebih baik enak Lewat Surabaya ya Terus Ada lagi nih Untuk teman-teman Apakah Terus harga disini Itu dari Jakarta Ke Kediri Itu sekitar 1 juta 200-1 juta 400-an ya Sampai 1 juta 400-an Harganya Ini Mau keluar Nah Ada yang tanya Itu Kediri Kediri belum ada ya Surabaya Kediri Tidak ada Terlalu deket Banyak teman-teman Yang dari Surabaya Kediri berapa Tidak ada Terlalu deket Jadi jaraknya Tidak ada Terlalu deket Tapi untuk Rumahnya yang Madiun Ngawi Pacitan Trenggale Itu lebih Enak di bandara Surabaya ya Karena kalau teman-teman Semuanya dari luar negeri Itu transit Itu biasanya Nyampe Jakarta Itu kan Siang sore ya Siang sore Sedangkan penerbangan Malam Itu yang ada Itu cuma ke Juanda Surabaya Ke Solo Itu gak ada Yang sore Paling sore Jam 4 Kemudian Ke Gia Ke Apa namanya Yogyakarta Yogyakarta itu Ada Yang Apa namanya Malam Malam itu ada Tapi Gia itu Lebih jauh Kalau teman-teman Rumahnya Madiun Ini Tetap enak Yang dari Dari Juanda Tetap enak Yang Dari Juanda Ke Madiun Ke ini Lebih enak Harganya Juga lebih murah Dari Jakarta Dari Juanda Itu ada City Link Yang tidak pindah terminal Ada Pelita Air Yang tidak Pindah terminal Juga Dan Kalau yang lainnya Tetap pindah terminal Sedangkan Kalau teman-teman Mau ke Jogja Itu yang tidak pindah terminal Itu ada dua Pelita Ada City Link Ada Garuda Ada Nusa Tran Tran Nusa Kalau ke Juanda City Link Garuda Yang Pelita Yang tidak pindah terminal Yang lainnya pindah terminal Pindah terminal di Jakarta Juga enak Semuanya juga gratis Naik ke layang Kalau di siang hari Kalau malam hari Tidak ada Kalau siang hari Ada Ini penampakan Saat keluar dari Bandara Gediri Kalau teman-teman Sekedar iseng Atau pengen tahu Merasakan Bandara Gediri Gak apa-apa Sekali dua kali Pulang lewat Bandara Gediri Tapi belinya tiket Di sini Yang ini Agak dekat saja Jangan terlalu jauh Ini map saya Ini kok aneh Saya mau pulang Kebalik Nah ini Itu benarannya Kalau dari sini Kelihatan situ Hari ini Cuma ada satu penerbangan Kita ulang lagi Terus Untuk teman-teman Yang masuk ke sini Itu parkirnya Bisa pakai tab Pakai kartu Bisa Kartu seperti ini Atau langsung Juga bisa Tekan tombol Sebi sekali ya Bandaranya Dan kecil sih Sebenarnya bandaranya Kalau teman-teman Lihat tuh Kecil bandaranya Cuma segitu itu Kecil banget Memang kecil sih Bandaranya Walaupun ini Internasional Dan bandara ini Bukan milik negara Ini milik jarum Jadi tidak akan Menggantikan bandara Yang ada di Surabaya Sebagaimana viral Saat-saat ini Katanya Bandaranya akan Menggantikan yang Bandara di Surabaya Tidak ya Tidak menggantikan Yang ada di Surabaya Oke ini Saya mau keluar Betul kan Disana SBPU Terminal Terkeluar Betul Keluarnya kesana Jadi bandara ini Tidak akan menggantikan Yang ada di Surabaya Dan Ya seperti ini Penampakan bandaranya Dan Silahkan teman-teman Yang mau mencoba disini Kita bisa bantu juga Kok Bogingin disini Antar jemput Kesini Ini juga bisa Ini kasnya disini Ada ini Patung ini Yang ada disini Nah sekian dulu Video kali ini Tentang bandara Gediri Dan rute-rute Yang ada di Bandara Gediri Semoga bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Dan Selamat bekerja Salam sukses Nah untuk Biaya parkir sendiri Di bandara sini Tidak terlalu mahal ya Mahalan masih di Jondani 10 ribu Biaya parkirnya Kita bisa tap-tap ya 10 ribu Dan ini Tempat keluarnya itu Masih bagus ya Masih indah Masih Pemandangannya masih oke Bagus banget ya Hijau Ini sampai keluar sana Tadi di luar sana Nanti agak sempit Jalannya Agak seperti ini ya Oke